Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat pabayur atau pangsit bawang sayur Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan setengah buah kol kecil, nah kemudian kita iris tipis-tipis Nah ini dia sudah selesai dipotong-potong Kemudian siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita potong tipis-tipis juga Dan ini sudah selesai dipotong-potong semua Kemudian siapkan satu buah wortel, kemudian kita parut menggunakan parutan keju Kalau tidak ada bisa diiris tipis-tipis ya Nah ini sudah selesai diparut semua Nah kemudian tambahkan secukupnya toge ya teman-teman Lalu masukkan kol ke dalam wadah Masukkan juga wortel, toge Daun bawang Dan tambahkan satu bungkus masako ayam atau sapi Seperempat sendomakan garam Seperempat sendomakan lada bubuk Tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan Empat siung bawang merah yang sudah dihaluskan Satu butir telur ayam Kemudian kita aduk sampai tercampur rata ya Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah tercampur, lalu tambahkan 15 sendok makan tepung terigu Dan tambahkan secukupnya air Tuangkan sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah untuk airnya ini aku tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Nah untuk airnya ini kurang lebih 100 ml ya Dan untuk tekstur adonannya ini agak lembek ya teman-teman Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit atau kulit dimsum Nah disini aku menggunakan bentuk yang bulat ya Kalau tidak ada bisa menggunakan bentuk yang kotak Langsung saja masukkan kurang lebih setengah sedikit makan adonan Nah lalu kita letakkan di atas kulit pangsit Kemudian kita bentuk seperti ini Atau seperti bentuk somai ya teman-teman Nah untuk hasilnya seperti ini ya Saya ulangi lagi supaya lebih jelas Masukkan kurang lebih setengah sendok makan isian Nah lalu kita taruh di atas kulit pangsit Kemudian kulit pangsitnya kita lipat-lipat Membentuk somai pada umumnya Nah caranya gampang banget kan teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan untuk satu resepnya ini menghasilkan 45 pis ya Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia pangsit bakwan sayurnya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Dalamnya lembut dan luarnya garing kriuk Perpaduan yang sangat pas Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis ya Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh